Terima kasih telah menonton Sebuah clipboard atau papan penjepit kertas menyebabkan sebuah pesawat tujuan Sydney, Australia harus putar balik ke Auskland, Selandia Baru Clipboard ini tersedot ke dalam mesin pesawat sebelum lepas landas Seperti dilansir AFP, Selasa, 27 Februari 2018, insiden ini berawal saat petugas lapangan di bandara meletakkan kumpulan kertas kerja yang disatukan dengan sebuah clipboard itu pada bagian congling mesin pesawat Congling merupakan penutup mesin pesawat Usai memasukkan muatan bagasi pesawat, petugas lapangan ini lupa mengambil clipboard berisi kertas kerja itu Seorang pekerja lainnya yang melakukan pemeriksaan keselamatan pesawat melihat keberadaan clipboard itu Namun dia tidak mengambilnya karena berasumsi clipboard itu akan diambil oleh pemiliknya sebelum pesawat lepas landas Ketika mesin pesawat mulai dinyalakan, clipboard itu tertelan ke dalamnya Kertas-kertas kerja berserakan di parmak saat pesawat mulai bergerak ke posisi lepas landas Entah bagaimana, sama sekali tidak ada yang memberi tawawak pesawat milik maskapai Australia berbudget rendah, jetstar itu hingga pesawat mengudara Akibatnya, pilot pesawat terpaksa menerbangkan pesawat ini kembali ke Auskland Insiden ini dialami oleh salah satu pesawat milik maskapai Jetstar, anak perusahaan Kantas, pada 27 Oktober 2017 Hasil penyelidikannya baru dirilis oleh Biro Keselamatan Transportasi Australia, ATSB, pekan ini Mesin pesawat diperiksa oleh para teknisi dan kertas-kertas ditemukan di dalam mesin Mereka juga menemukan potongan logam terpotong, jelas ATSB dalam laporannya ATSB menyebut, sejak insiden ini terjadi, pihak maskapai telah melakukan peningkatan prosedur keamanan termasuk merilis peringatan untuk tidak menempatkan objek apapun di penutup mesin pesawat Insiden ini menunjukkan dampak puing benda asing pada operasional pesawat, sebut ATSB Sembari menyatakan puing itu memberikan ancaman signifikan bagi keselamatan penerbangan Ini memiliki potensi untuk memicu kerusakan pesawat selama fase genting penerbangan Merubikan maskapai dan bandara jutaan dolar setiap tahun, imbuh ATSB dalam laporannya Terima kasih telah menonton!